Intro Kasus suap dengan tersangka Wakil Ketua DPRD Jatim Sahatua Suman Juntak mengaku telah bersalah Kini dirinya harus mendekam sebagai tahanan KPK Saksikan berita selengkapnya bersama saya Akhina Angger di News on Trendy Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahatua Suman Juntak ditangkap KPK terkait keterlibatannya dalam penyelewengan jabatan Hal itu terjadi ketika KPK kembali melakukan OTT atau operasi tangkap tangan kepada pejabat yang terlibat kasus korupsi Sahat memanfaatkan jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD Jatim Dengan memungut biaya dalam rangka membantu meloloskan pengajuan penerimaan dana hibah Dari APBD Jatim tahun 2021 dan 2022 yang dialokasikan senilai 6,7 triliun Padahal hal tersebut harusnya dikaji terlebih dahulu sebelum disetujui Kronologi penangkapan sahat dan tiga tersangka lainnya ini pun diungkap oleh juru bicara KPK Ali Fikri Ali pun mengungkap bahwa kasus penyelewengan jabatan ini awalnya ditelusuri lewat laporan masyarakat Laporan masyarakat ini pun masuk ke dalam buku hitam KPK untuk segera ditelusuri termasuk aliran dana yang diterima KPK pun langsung melakukan investigasi secara tertutup untuk dapat mengumpulkan bukti yang cukup sebelum melakukan OTT Data-data yang dikumpulkan oleh KPK pun kembali diverifikasi dan ditelaah Hingga menghasilkan fakta bahwa sahat terbukti menerima aliran dana dari penyelewengan jabatan yang dilakukannya Beberapa tim KPK pun bergerak secara tertutup pada Rabu 14 Desember 2022 menuju salah satu mall di Surabaya, Jawa Timur Dalam pengawasannya, di dalam mall tersebut diduga terjadi transaksi dari Abdul Hamid, orang yang diduga menyuap sahat, kepada Rusdi, staf ahli sahat Sesudah memastikan adanya transaksi tersebut, pihak KPK langsung menuju rumah Abdul Hamid di Kabupaten Sampang dan rekan lainnya, Ilham Wahyudi yang juga berada di daerah yang sama Rusdi, staf ahli sahat juga ditangkap dan diamankan oleh pihak KPK Di tempat lain, tim KPK membekuk sahat tua Siman Juntak yang saat itu masih berada di kantornya di gedung DPRD Provinsi Jawa Timur Ketiganya langsung dibawa ke Mapol Restabes, Surabaya untuk dimintai keterangan hingga Kamis 15 Desember pagi sejak tertangkap pada Rabu 14 Desember malam Tanpa berlama-lama, keempat tersangka ini langsung diterbangkan ke Jakarta bersama tim penyidik KPK lainnya Sekitar pukul 12, keempatnya tiba di gedung KPK pada Kamis 15 Desember Keempatnya dengan begitu santai masuk ke ruangan di gedung Merah Putih dengan pengawalan dari pihak KPK Gelar perkara pun dilakukan untuk membuktikan tuduhan KPK benar KPK pun akhirnya menyatakan ditemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan sahat sebagai tersangka Sahat tua Siman Juntak tidak dapat berkutik ketika tim penyidik KPK memergokinya menerima uang di salah satu gedung DPRD Pada Kamis 15 Desember 2022 Segera saja setelah operasi tangkap tangan itu, sahat bersama tiga orang lain diamankan penyidik KPK Mereka kemudian digiring ke Jakarta setelah menjalani pemeriksaan cepat Malam harinya ia segera ditetapkan sebagai tersangka suap bantuan dana hibah pemprov jatim Sahat ditangkap KPK saat hendak menerima uang dari Abdul Hamid sebesar 1 miliar Itu merupakan uang muka pelicin agar anggaran hibah 2023-2024 dapat diberikan kepada kelompok masyarakat di Kabupaten Sampang Abdul Hamid adalah mantan kepala desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang Ia juga merupakan koordinator POKMAS di Sampang Dalam kesepakatan keduanya, Hamid akan memberikan uang muka sebesar 2 miliar Itu hanya uang muka komitmen fee Uang itu diberikan 2 kali Pemberian tahap pertama sebesar 1 miliar Sudah diberikan pada 13 Desember 2022 lalu Ketika itu Hamid menitipkan uang itu kepada Ilham Wahyudi Ia adalah koordinator lapangan POKMAS itu Terjadinya kerjasama itu bermula dari inisiatif Sahat Alumnus Universitas Surabaya itu menawarkan untuk mempermulus perolehan dana hibah itu Hamid pun tertarik dengan tawaran tersebut Hingga kegiatan itu dihentikan KPK dalam operasi tangkap tangan Dari pemeriksaan di KPK, dari praktik suap itu Sahat sudah mengantongi uang sebesar 5 miliar Pun kini keempat orang yang terjerat jaring KPK itu sudah ditetapkan sebagai tersangka Sahat Tua Siman Juntak sebagai tersangka kasus dugaan suap mengaku telah bersalah Sahat lantas meminta doa agar tetap sehat dan dapat menjalani proses penegakan hukum dengan baik Pernyataan itu dilontarkan Sahat setelah diboyong KPK ke Gedung Merah Putih Jumat 16 Desember 2022 dini hari Ya, pertama saya salah dan saya minta maaf kepada semuanya Khususnya masyarakat Jawa Timur dan keluarga Kata Sahat Sahat ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya Ada pun tiga tersangka lainnya Rusdi yang merupakan staf ahli Sahat Tua Abdul Hamid, Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang Sekaligus Koordinator POKMAS Dan Ilham Wahyudi alias Eeng, Koordinator Lapangan POKMAS Resmi menjadi tersangka, Sahat dan kawan-kawan ditahan KPK Keempatnya ditahan selama dua hari ke depan Terhitung sejak 15 Desember 2022 hingga tahun baru Yakni 3 Januari 2023 Wakil Ketua DPRD Jawa Timur itu pun harus menjalani malam pergantian tahun baru Di balik jeruji tahanan KPK Hal itu karena politisi Golkar itu sudah menyandang status sebagai tersangka Sahat mendapatkan kamar jeruji besi di rutan KPK Pomdam Jaya Guntur Sementara Eeng ditahan di rutan KPK Gedung Merah Putih Sedangkan Rusdi dan Abdul ditahan di rutan KPK Kaveling C1 Gedung ACLC Abdul meminta bantuan Sahat untuk mendapatkan dana hibah Antara keduanya terjadi kesepakatan Sahat mendapatkan 20% dari dana hibah yang nantinya dicairkan Sementara Abdul mendapatkan 10% Akhirnya Pogmas yang dikelola Abdul mendapatkan hibah dua kali Dengan nilai masing-masing 40 miliar pada tahun 2021 dan 2022 Agar kembali mendapatkan dana pada tahun 2023 dan 2024 Abdul kembali menghubungi Sahat Terjadi kembali kesepakatan antara keduanya Sahat meminta uang muka 2 miliar Kemudian baru diberikan Abdul 1 miliar lewat Eeng ke Rusdi Staf Sahat Rusdi kemudian memberikan uang 1 miliar itu kepada Sahat Setelah ditukarkan dalam bentuk mata uang asing Atas perbuatan Sahat dan Rusdi Yang disebut sebagai penerima suap Dijerat dengan pasal 12 huruf A atau huruf B Atau B Junto Pasal 11 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Lantas, siapa sebenarnya Sahat Tua Siman Juntak itu? Simak profilnya berikut ini Sahat Tua Siman Juntak merupakan Wakil Ketua DPRD Jatim Periode 2019 hingga 2024 Kini, Sahat juga menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jatim Sahat mengawali karirnya di dunia politik lewat Partai Golkar Pria pemilik nama lengkap Sahat Tua Parlindungan Siman Juntak ini Sudah menjadi bagian Partai Golkar sejak tahun 1990 Untuk background pendidikan, Sahat adalah lulusan Fakultas Hukum Ubaya Ketertarikan Sahat di bidang politik tak lepas dari peran dua dosennya yakni Martono dan Anton Priyatno Sahat terpilih menjadi Ketua Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi Ubaya pada tahun 1990 Selain menjadi Ketua SMPT, Sahat ketika itu juga mulai bergabung dengan Partai Golkar Pria berdarah Batak yang lahir di Surabaya ini Masuk di DPD 2 Partai Golkar Surabaya di bagian Biro Hukum Sahat menginjakkan langkah pertamanya di pemilu legislatif pada 1992 Kala itu Sahat mengampanyekan Anton Priyatno Setelahnya Sahat terjun sebagai caleg Partai Golkar untuk DPRD Surabaya pada 1997 Namun gagal Setidaknya Sahat gagal dalam tiga pemilu legislatif yakni tahun 1997, 1999 untuk DPRD Jatim dan 2004 untuk DPR RI Walau begitu, Sahat terpilih menjadi anggota DPRD Jatim pada pemilu 2009 lewat Dapil Jatim I Itulah rangkuman berita terkait kasus suap yang dialami oleh Wakil Ketua DPRD Jatim Saksikan rangkuman berita lainnya di newsontrendingsuara.com Terima kasih telah menonton!